Uang palsu pecahan 50 ribu rupiah ditemukan beredar di kota Kuala Tungkal. Hal ini menyusul setelah salah seorang pedagang sembako yang hendak menyetor uang di salah satu bank swasta, ternyata dari uang yang ia miliki ditemukan uang yang palsu. Uang palsu pecahan 50 ribu rupiah kembali ditemukan beredar di kota Kuala Tungkal. Hal ini terungkap setelah salah seorang pedagang sembako di kota Kuala Tungkal yang hendak menyetorkan uang ke salah satu bank swasta, ternyata di antara uang miliknya terdapat uang pecahan 50 ribu palsu. Kondisi ini membuat warga khawatir sebab uang palsu yang ditemukan tersebut sepintas mirip dengan uang asli, terutama ketika saat diraba jenis kertas yang digunakan seakan tidak dapat dibedakan palsu maupun asli. Seorang pedagang sembako Desi saat dijumpai di toko miliknya tak menyangkal hal ini, sebab uang palsu yang ia dapatkan beberapa hari lalu tidak tahu dari siapa, sebab yang berbelanja ke tokonya sangat banyak. Orang belanja ya, jadi ketika tahunya palsu ini mana duitnya? Setor ke bank baru bisa tahu. Setor ke bank ya, jadi berapa ini duitnya? Ya saya kurang lebih 50 ribu. 51 ribu mas lembar, 100 ribu ya, 150 ribu ya. Berarti pas kita mau setor ke bank baru nampak palsu, tahu palsunya ya. Karena sekarang uangnya susah kita rambang, membedakannya ya. Membedakannya susah. Pasca kejadian tersebut, ia berharap pihak kepolisian dapat bergerak serta menyelidiki peredaran uang palsu, sebab peredaran uang palsu sangat meresahkan para pedagang yang ada di dalam kota Kuala Tungkal. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.